Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Acara diawali dengan kebaktian singkat. Acara yang bertajuk Tabangun Buna Pasogit Negeri Gultom ini turut dihadiri perantau dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Selain temukangen, acara ini juga dimeriahkan artis ibu kota dan artis daerah, serta kegiatan manorotor sebagai bentuk pelestarian budaya batak. Menjadi mahal. Inflasi di seluruh dunia naik tinggi sekali. Nah, di dalam hal ini, biasanya setiap negara ini diukur dari food security index, ketahanan mereka di dalam menghadapi goncangan makanan, bahan pangat. Dan Indonesia termasuknya agak jauh dari atas, bahkan jauh lebih rentah dibanding Singapura. Singapura di dunia level 13 ke level 69, jauh lebih di bawah Malaysia yang level 37, Thailand level 50 sekian, bahkan di bawah Vietnam, di bawah Philippines. Jadi kita terus, bagi pakar ribuan, bisa bergerak di dalam hal itu. Sebagai perantau dan sebagai boru akan mendukung program keturunan Datu Tambun Gultom, khususnya yang di Bonapasogit. Mindset harus diubah dari pemalas menjadi pekerja keras. Dan ini juga merah dari yayasan persatuan atau gerakan lokal lokal seperti ini untuk berkontribusi terhadap pendidikan dini. Seperti yang kita tahu, kalau di desa Batu Bupak, di desa Rauh Pusat, itu sudah ada rumah pintar di masing-masing desa. Jadi sudah ada dua rumah pintar di Kecamatan Pangaribuan ini. Isinya dari pengurus ini adalah bagaimana mendikatkan si berdaya manusia dan berhubungian. Dengan hal itu, kemudian tidak ada pemimpin di satu, 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 satu. Bagaimana? Memang udah dituarkan, ditarakan kembali, kecepatan kembali, kekuatan, 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 kekuatan. Untuk program jangka menengah dan panjang, Padut Gultom dari keturunan Datu Tambun Gultom berharap, masyarakat Gultom di pengaribuan dapat bermitra dengan pemerintah daerah Tapanuli Utara untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti pengembangan komoditas dan produk unggulan daerah berbasis pertanian. Harapan saya kepada pengurusan baru saja dilantik, saya dapat merangkul seluruh keparan yang ada di Raja Orang Pardosi dan yang paling penting adalah dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh penguat dan juga saya berpesan agar dapat bersinergi dengan pemerintah yang ada di kabupaten ini. Setelah dilantiknya ke pengurusan Datu Tambun, diharapkan ada peningkatan ekonomi dan politik Marga Gultom, khususnya yang ada di Kejamatan Pangaribuan.